Oke guys, kembali lagi bersama saya Rastu MIAW Baik, kali ini saya akan mereview sebuah tripod Tripod 3520 ya guys Oke, langsung saja kita buka tripodnya guys Ini panjangnya 1,4 meter ya guys Oke, kita buka Kita akan bandingin sama tripod yang dulu guys Kita dapet sarungnya Oke, ini kita dapet plastiknya juga Ini tripodnya guys Quadnya guys Ini ada pegangannya juga Oke, sebentar Kita dapet folder U Versi terbaru guys Holder G ya namanya Oke, ini kita bisa pasang di sini guys Oke, nanti kita pasang guys Oke Kita panjangin dulu teleponnya Oke, ini kita pasang di sini Mulung sih, Mion Gitu Wow Panjang banget ya guys Gini-gini Saya rekam Oh ya, di bagian kakinya ini guys Terdapat anti-sleep ya Oke, ini bisa menyesuaikan nanti sesuai Daerah datar atau miring gitu Ini ada tempat gantungan Gantungan Dapat menyesuaian Apa ya Oke, panjang banget guys Ini kita bisa panjangin lagi sih sebenarnya Tinggal puter aja guys Wow Ups Ya 1,4 meter Saya rekam dulu yang bagian Perbandingannya guys Oke guys, ini dia perbandingan antara tripod Tripod yang dulu saya review Tripod 3120A Dengan tripod 3520 ya guys Oke, bisa dilihat ya guys Dari panjangnya Panjangan yang tripod 3520 Oh ya Lehernya juga bisa dipanjangin ya guys Dengan monitor sebut Oke Tinggal dibitar ke atas Oke Kita lihat bagiannya juga Ini sama-sama memiliki waterpass ya guys Ketegakan Waterpassnya Ini waterpassnya guys Ini juga sama Cuma model waterpassnya juga beda guys Oke Untuk holdernya juga beda Kalau yang 3520 Sudah holder terbalu Holder G Dan yang 3120 Masih holder yang versi lama Oke Selanjutnya Oh iya Yang 3520 Juga memiliki waterpass Disini ya guys Jadi dia Dua Meliki waterpass Disini Sama Disini Ya Nah guys Untuk mengecilkan tripodnya Kita cukup Melepas Kakinya dua kali saja guys Satu Dua Tutup Ini juga sama ya guys Sama dua kali dua kali saja Kalau yang tripod 3120 Tiga kali ya guys Jadi bisa menghemat waktu ya guys Ini sama Untuk Mengeratkannya Ini bisa diatur Oke Ini juga Coba Kalau dikerat Kita turunkan dulu Dan Ini juga Ini untuk samping Kalau dikerat Ya Tidak mau Sip Kita turunkan dulu Ini juga bisa Mode Portrait Guys Tinggal Giniin saja Ya Langsung Kita Kita Coba Pakai HP ya guys Oke guys Untuk Pemasangannya Sangat mudah Sekalian Guys Kita Coba Pakai Smartphone Oke Tinggal Lepas saja Ini Dan kita Pasang Pakai Holdernya Di Di belakangnya Kita Puter Oke Sampai Guys Puter Di belakangnya Sip Dan Sudah Selanjutnya Kita Pasang Saja Disini Oke Lalu Kita Pasang HP Ya Sangat Mudah Guys Oke Guys Ini Saya Coba Pakai HP Oke Kalian Bisa Lihat Sendiri Ini Bisa Model Portrait Juga Guys Jadi Kalian Yang Suka Main TikTok Atau Ya Buat Video Ini Sangat Rekomend Sangat Kuat Guys Walaupun Digoyang Goyang Gini Ya Kapinya Tidak Jatuh Ya Saya Goyang Lagi Tidak Jatuh Kita Coba Memasang Di Kamera Guys Oke Sudah Bali Lepas Bagian Ininya Lalu Kita Pasang Di Bagian Belakang Ya Guys Ini Bisa Untuk Kamera DSLR Juga Misalnya Pakai Kamera Mirrorless Saja Sampai Terat Ya Sudah Kita Pasar Saja Lakis Dan Inja Guys Bisa Juga Model Tidak Usah Diragukan Lagi Guys Wow Goyang Goyang Tidak Tidak Apal J Kalau kalian mau turun, ini bisa Lalu ke samping, tinggal sini Oke guys, jadi tripod ini sangat sangat recommend Terima kasih telah menonton